Itu di dalam itu seperti apa dan eksekusinya yang dilaksanakan? Menggunakan golok dan seti golok. Ke bagian mana? Kepala. Karena hasil dari perasaan dokter setelah dilakukan otopsi itu meninggalnya karena rusaknya cari yang otak. Belagi tidur atau apa kan posisi korban? Untuk Amel pada saat tidur, ia terbangun, duduk, kemudian dipegang oleh Ariki dengan Dando, kemudian dipukul oleh Ustaz Pengguna Karasikologi. Berarti yang dieksekusi itu butuh tidur, Ustaz Pengguna Karasikologi? Ya. Kalau Dando sudah dikasih sekaligus apa? Masih dalam proses. Nanti dari LPSK kan melakukan pengamatan terus. Kemudian kemarin juga sudah mendatangkan psikolog untuk melakukan periksaan psikologi dan hasilnya konsisten. Pertimbangan ketiga tersangka tidak ditahan itu apa ya? Kita masih mendalam itu. Pertimbangan ketiga tersangka tidak ditahan itu. Kupu Yosef mau para peradilan, Pak, beberapa kali? Kalau sejauh ini kita belum menerima tegankan. Daftarannya di peradilan. Tapi kalau mau para peradilan, silakan saja. Itu karena besar. Bang! 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 Hai ini dia menghubungi Nah ini baju kuning dari keluarga korban Sampai jumpa di video selanjutnya